Intro Tersangka yang diduga melakukan aksi pencabulan anak gadis di bawah umur di gelandang ke Mopores Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan Pria asal kelahiran Kelurahan Kelumbayan, Kecamatan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung Selatan ini ditangkap polisi karena diduga mencabuli ABG asal Desa Kertau Winangun, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan Pencabulan sendiri dilakukan tersangka di sebuah hotel di Desa Panauan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Kepada polisi tersangka mengaku melakukan perbuatan dua kali di Hotel Senanghati, Kecamatan Cilimus ia sengaja mengabadikan aksi mesumnya menggunakan telepon genggam dengan tujuan untuk kenang-kenangan dan bukan untuk disebar luaskan ia juga mengaku baru empat bulan mengenal tersangka di korban 1 bulan 1 bulan 1 bulan 4 bulan oh 4 bulan, kenal dimana dulu? di sini di Kuningan di Kuningan emang kamu aslinya orang mana? iya orang Lampung orang Lampung di Kuninganya dimana tinggal? berapa lama di Cidahu oh dulu Cidahu akhirnya akhirnya di Jakarta akhirnya Jakarta berapa kali hubungan sama sektor ban berapa kali? cc tubuh ngewek oh itu 1 kali itu katanya direkam sempat direkam video iya tujuannya buat apa? iya baru tujuannya apa-apa barangkali buat dimasukkan ke internet gitu bukan pakai apa? hp atau kamera? pakai hp PPA Pores Kuningan mengatakan tersangkat pertama kali kenal dengan korban saat ia berjualan peralatan memasak pria asal Lampung ini sempat menetap di Mandirangan Kuningan dan berjualan keliling kampung menawarkan alat-alat masak sejak kenal dengan korban tersangka pindah kerja ke Jakarta di sebuah kontraktor namun hubungan dengan korban masih terus berjalan meski melalui handphone pada hari pertama puasa tersangka datang ke Kuningan dan janjian dengan korban di kecamatan Cilimus keduanya menginap selama satu malam dan perbuatan mesum terjadi sebanyak dua kali hingga sempat direkam kamera saat keduanya pulang hendak ke rumah korban di pasar Ciawi, Gebang kepergo keluarga korban yang mencari-carinya karena semalam tidak pulang ke rumah pada saat tersangka diinterogasi dari handphonenya ketahuan ada gambar mesum sehingga keluarga melaporkan ke polisi korban sempat bertunangan dengan pria lain karena itu pihak keluarga membuat laporan polisi kebetulan kan korban juga apa sih pelaku juga udah diamankan sama pihak itu sih sama pihak keluarga korban untuk dihantarkan ke polisi kalau modusnya gimana sih awalnya? awalnya si pelaku pacaran selama 4 bulan sama si korban ya kenalnya sewaktu pas si korban si pelaku lagi jadi sales jualan tempat kue cuma sebentar si korban berangkat ke Jakarta setelah merantau ke Jakarta cuma komunikasi tetap pada tanggal 29 Juni kemarin kontak-kontakan janjian ketemu di Bandurasa si korban nyamper ke Bandurasa ketemu sama si pelaku menemuk di hotel pagi-pagi pulang dia sampai berbuat dua kali lalu orang tuanya nyari di jebak sama temannya yang ada si korban pada waktu itu di terminal Tiawi jadi desak sama orang tuanya ternyata telah berbuat dan di video dari Kuningan Jawa Barat Nana Johana Pilar TV melaporkan selamat menikmati